Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua Waalaikumsalam Baik teman-teman, selalu kue lapis Surabaya Satu-satunya apa katanya? Kompik banget Walaupun senang kalau belanja Wahai ibu kita katini Ini dia teman-teman makannya Ada ketupat, ada sayur, wow Ini sih mantap, mantap surat tak teman-teman Hai mantap, apa kabar semuanya? Sekarang aku mau ajak kalian ke suatu tempat Kemana kalian ikut aja ya Mau ada acara kartinian dan halal bihalal aku di Sanggul Ria Dan aku juga pakai kebaya Nanti lihat OOTD aku ya Ini aku udah sampai Bismillah Kayaknya udah ada orang Wow mantap, it's so quiet Aku gak pernah kesini Ini sequiet ini Biasanya kan kalau gak lebaran Agustusan Dan selalu penuh Ini untuk pertama kalinya loh Aku Masuk ke sini actually So nice So quiet Bismillah Assalamualaikum Wow Manteman buat yang belum pernah masuk Seperti aku Ini untuk pertama kalinya Inilah dia Entrance So we're gonna have to put the jacket over there Aduh penuh nih Andini Lihat OOTD-nya Wah cantik sekali Kebaya kuning Kita taruh disini ya Ini Hashtag vloggers live Bawa tripod Kita lihat dulu sekeliling Wow Ini ada yang Seperti biasa Teman teman Kalau Butuh kebaya Ini kayak punya aku ya Ini dia Tuh Oh ini cantik sekali Teman teman Mau gak Wow Cantik sekali Uh Lala Ini bros Bros Lihat menonton Nih ini ada harganya 300 ribu ya 300 ribuan Ini apa ya Not very sure Men teman Apa itu Apa kabar Alhamdulillah set Ini dia OOTD Berungu Ria Very nice Terima kasih Tuh men teman Kita lihat kesini ya Makanan ada Biasanya ini udah dipesan Halo Ini udah dipesan semua ya Nah ini Lihat teman teman Jadi sebelumnya Kalau mau pesen itu pesen dulu Aku gak pesen sih Karena ini masih dalam Suasana lebaran Menizinkan kami juga mengucapkan Minal Aidi No Faizim Mohon maaf lahir dan batin Kepada seluruh anggota Pertemuan bulanan Yang hadir disini Selain kita berjelatu lahir Dan juga melakukan Analisan seperti biadanya Hari ini juga kita Kedatangan tamu spesial Untuk sharing tentang Pemakaian hijab kreatif Oleh Mbak Hindara Dan juga ada yang gak kalah seru Yaitu Membuat buken Oleh narasumber kita Yaitu Ibu Lala Pradana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Ibu yang cantik-cantik dan tersayang Kepada Ibu Ayi Yang saya sayangi Ada Ibu Ita Bu Rina udah datang belum ya Ada Bu Rina Bu Ita Dari perbankan Dan ibu-ibu para-para sesepuh Dan masyarakat Diaspora Indonesia Yang ada di London Dan di UK Maksudnya gak London Di UK ini Banyak yang datang hari ini Jauh-jauh loh ya Dari Buckinghamshire Dari Wister Dari Oxford Dari mana gak ini? Bu yang main jauh dari mana? Ayo Dari Nottingham Bu Ani tuh rajin banget Dari Nottingham Padahal jauh banget Jadi ya Alhamdulillah Oke teman-teman Jadi hari ini temanya adalah Halal bihalal dan hari kartini Sekarang katanya mau demonstrasi Cara memakai hijab Sebenarnya simpel banget Kita cukup Stratizin kepadaannya Kayak gini Jadi ini buat Model yang pertama Jadi kita cuma butuh dua kin Di leher sama di punak Biar gak jatuh jatuh Untuk yang kedua Ini biasanya Buat special occasion ya Kita pin dulu Di bagian sini Di pinggir-pinggir hijab Di kiri-kiri ke kanan Hijabnya Kita lipat ke depan Buat kayak lebih Akses volume aja Bagian yang sebelah kanan Yang sebelah kiri Bisa kita Putar ke belakang Wow Wow very nice Ibu Lala Pradana Ini adalah seorang floris Yang sudah berkecimpung Di bidang ini Selama 19 tahun Pendidikan di New Life Flower School Jakarta Pada tahun 2004 Sampai 2005 Lalu Menurut ekspediensnya Kita Bukan usah Perlanyakan Untuk 19 tahun Dari bulan 2005 Sampai saat ini Masih berkecimpung Di dunia floris Teman sekarang Acaranya adalah Acara merangkai bunga Dengan Ibu Lala Pradana Floris Jadi kita harus keluar Sebenarnya saya Ingin berbagi aja tips Cara cepat Mudah-mudahan Dalam waktu 30 menit Sampai 45 menit Wow Bermanfaat buat ibu-ibu Sebenarnya Keuntungan Hidup di London itu Membeli bunga Dimanapun Bagus-bagus Yang pertama Lalu Kita letakkan Adalah Biar posisinya Bunganya Itu di tengah ya Bubur Di tengah Lalu ini Miring ke sana Boleh di kiri Boleh di kanan Jadi Gampang ya Gampang kan Insya Allah Supaya gak kelihatan Tangkanya Iya Supaya gak kelihatan Tangkanya Karena kalau di Jakarta itu Kita di plastikin Pakai kapas Nah Itu fungsinya Tapi kalau disini Naked ini Sebenarnya Kebuka juga gak masalah Gitu Udaranya dingin Bisa diatur Terus Megang Oke Teman-teman Ini ada Kita lihat disini Ada apa Oh ada kue Ada minuman Dan Tee kopi Seperti biasa Dan Ada Kurma Alright Teman-teman Selalu Kue lapis Surabaya Aku cuma makan Di acara-acara Lampernya enak Enak Halo Halo Kenalan Selamat siapa Mbak Ari Saya tinggal di Lutan Temannya Nelma ya Kenalaman Nelma Oh iya Kenalin Andini Oh saya Nelma Saya dekat Hitro Airport Kebayanya sampai sama Oh iya Lihat teman-teman Sampai sama ya Kenalin Andini Oke Teman-teman Kita coba lempernya Kata Mbak Ari Enak ya Ibu Bismillahirrahmanirrahim Kita coba ini Atau ambil dari kebur Lalu tambahin aja Daunnya berharga Wah kue banyak banget Lihat teman-teman Lihat teman-teman Makanannya Ada kue bolu Gak tau ada apa lagi Kayaknya martabak Sementara ini lagi Ada volunteer Untuk merampai bunga latihan No no gak apa-apa disini aja Makasih Speaking of flowers Teman-teman Lihat lah ini Bunga-bunga disini Sangat indah sekali Nih teman-teman Kalau lagi gak ada acara ya Ini bersih rapi Rumput-rumput menghijau Dan ini bunga-bunga So beautiful Alhamdulillah baik Kaminala Aydin Walfa Aydin Sama-sama Ini Kita coba ini Matabak Katanya Bismillahirrahmanirrahim Kalau mau lebih cantik Segera setelah diberikan Atau dapet bunga Rapping ini Langsung Di rumah Dimasukin ke Fasnya Saya kasih tau Mbak Ina cantik sekali Bunganya dan Mbak Ina-nya juga Mau selfie apa mau dipotoin Mau dipotoin aja Thank you Ini cantik banget Wah bagus warnanya Jadi kalau misu Aduh Kita suka nontonin Makasih Mungkin senang kalau Belanja Bagi belakang Bagi belakang Saya hello ke vlog aku Amandanya belum dipoto Mau dipotoin Karena supaya langsung Motop Dan ini udah Kalau dipegang Difoto Tapi kan Selfie aja Selfie aja katanya Selfie aja Thank you Ini lucu banget Berapa bulan tahun Sebelat Oh wow Siapa namanya Tasnim Halo Senyum Tau Makasih ya Sama-sama Saya tuh Ini kan kelopaknya bu Kita balik ke dalam Oh my god Dibalik sama dia ke dalam Banyak yang dibalik keluar Tapi kalau saya Lebih seneng dibalik ke dalam Karena lebih cantik Dan lebih Megangnya lebih Biasanya di shake Biasanya di shake Shake juga bisa Tapi ini sekarang Dia ngeluarin teknik baru Iya Dia Dia juga Tulip dibuka sama dia Sehingga lebih pop up Jadi dia Ini juga bisa Jadi tahan Lebih lama Ya pak Cantik ya Sekarang waktunya Untuk berfotoria Ternyata Jadi Aku mau Ikutan Wah banyak sekali kamera Terima kasih Thank you Oh potong kue Ada acara potong kue Bismillahirrahmanirrahim Amin Wahai ibu kita kartini Putri sejati Putri Indonesia Harum namanya Wahai ibu kita kartini Putri yang mulia Sungguh besar Cita-citanya Bagi Indonesia Alhamdulillah baik Apa kabar? Baik alhamdulillah Cantik sekali Ini lagi video-video Video Selamat hari kartini Selamat hari kartini Selamat hari kartini Telat ya ini ya Minal Aydin Walfaidin Minal Aydin Walfaidin juga Ini Nana hari ini gak nge-vlog? Udah dua bulan gak nge-vlog Pindahan rumah Pindahan rumah Apa yang kangen sama Nana Jadi filmnya Ma Andi Jadi lihat dulu Sama-sama Cantik sekali Cantik juga Ini bagus-bagus loh Aku gak ada kebanyakan Jadi pakaknya begini aja Tapi ini Lihat kan Indonesian Iya Kebanyakan modern Iya Ini udah kebanyakan modern Iya Karena cantik sekali Sampai Seksi sekali Ini punya aslonggar ya Kaki kak Ini untung mati muat ya Jadi hari ini BTW manteman Ini kak Cika tuh designer ya Jadi kalau mau Designer kebaya Tapi gak terkenal Gak apa-apa Enggak Ini makanya diterkenalin Sampai Boleh 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 Di promosiin Coba lihat dong kebayanya Ini made to measure Jadinya pas di badan Kalau saya Agak longgar Iya kan Bagus sekali Cantik sekali So anyway Kalau ada yang mau pesan kebaya Silahkan Kalau mau langsung Ke kak Cika Boleh Kalau lewat aku Ada komisinya Tapi bener Bagus banget Lihat aja So nice Tuh Wah Kak Cika Keren Teman-teman Ini Waktunya untuk makan Sekarang Jadi Kita lihat ya Makanannya ada apa aja Ini teman-teman Makannya ngantri ya Soalnya banyak sekali orang Soalnya banyak sekali orang Ini dia Makanannya Ada Ketupat Ada sayur Wow Ini sih mantap Mantap surat Aku mah mau ini Daun singkong Kita ambil semuanya Sambal Sambal Jangan lupa Sedikit aja Dan juga kerupuk Soalnya gak ada tisu Ini tisu Untung kecil orangnya Enggak juga Oke Bismillahirrahmanirrahim Ini lagi Lagi vlogging Wow enak Buai makan Menuju ke halaman Karena di luar juga masih ada Buai Selamat jalan Oh my god Sukses terus ya Aku tuh mau bilang Oh sama-sama Pokoknya good luck Buat semuanya Sukses terus Dan sehat terus ya Maruannya kembali lagi Terima kasih Ini enak banget Apa namanya Daunnya Terasa banget Terasa banget Kayak ada Apanya nih Jah Ada Ada apa Kecomrang Eh bukan Teri Pake teri Kayaknya pake teri deh Enak Teman-teman Makan udah selesai Makan udah selesai Enak banget My favorite itu Daun singkong ala-ala ya Which is daun kale Kayaknya ada kecomrangnya Shout out to the chef Gak tau siapa yang masak Tapi honestly everything is so nice So perfect Dan Complete kayak gitu Rendangnya enak Medok banget Difoto lagi Oke mau difoto dulu Sayang pake itu Anak Pake itu Ketan-ketan Terus Ketan-ketan 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 Juga aja panggil ibu bukan karena udah tua lho karena menghormati Nelma waktu itu kenalinnya ke aku ini ibu tari gitu oh iya waktu di acara itu tuh yang fashion show di Gloucester Road itu kan itu pertama kali ketemu kan ini karan lah ini order bikin sendiri enggak dikasih orang ini bagus ya ini tasnya dari mana dikasih orang ini model kebaya zaman dulu banget masalah perbatikan jangan lihat dari jangan lihat dari butiknya motifnya ininya bukan jadi aku taliin takutnya asalnya enggak ada ini aja soalnya aku pikirkan nanti susah tapi masih pak apalagi sama ini ini dari Nelma dikasih ya dia jual ini ya Nelma dulu makasih Nel tuh dipuji-puji yaudah Alhamdulillah tadi aku mungkin nge-vlog gak tau lah biar saya aku usahain nge-vlog seneng banget kalau ke acara-acara seperti ini jadi bisa ketemu dengan ibu-ibu Indonesia lain bisa kenalan bisa ketemu yang udah kenal juga so ya it's always nice yaudah kalau gitu mungkin aku udahin dulu vlognya sampe disini gitu aja dulu I will see you in the next vlog dadah did you ever stop and think why spend too much time just getting ready let me be honest I don't know a single thing that I had yaudah